Kusti Randa, Mas Trimet yang saya hormati, Mas Tas dan teman-teman yang saya hormati Pak Ardegin Oh iya Pak Ardegin Oh iya nih, Parlemen kita juga Mbak Nedi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Waktu Bung Tas itu mengundang, mengajak untuk bicara soal Cobra Capres gitu Ya terbesar dalam pikiran saya memang Bursa yang kali ini bermunculan itu memang Keluar dari pola yang Barangkali kita sebut dengan blocking politik di TKTL Lima tahun lalu, ya tepatnya waktu pemilu 2019 Guncangan soal identitas kemodifikasi politik sekitaria Ini semua itu cukup kencang Dan karena itu kecenderungan orang untuk melihat kekawatiran sebagai besar Waktu itu terus-menerus menguap Dan orang membaca blocking politiknya terbelah dalam dua Nah kali ini ada dua hal hipotetis Politik identitas atau komodifikasi agama etnisitas itu tidak terlalu mencang Justru orang yang khawatir itu justru elitnya sendiri Nah kalau selama ini memang apakah reproduksi Produksi dan reproduksi politik aliran masih cukup relevan Saya katakan sebenarnya tidak relevan Di kalangan grace road itu sebetulnya tidak cukup relevan Bahkan ada kecenderungan kita bisa lihat observasi secara ini Ini menunjukkan bahwa memanggil uang untuk melihat politik identitas itu berproses itu sudah tidak cukup kuat lagi daya tariknya Padahal sebetulnya yang saya ingin tegankan Sejak dulu itu di tingkat grace road itu politik identitas itu tidak cukup populer Mereka tidak menganggap arena politik itu arena yang menarik untuk penelestasi berdasarkan politik identitas Nah karena saya kira yang sejak dulu saya ingin tegankan ingin hal ini bahwa Apakah pemeliharaan produksi politik identitas itu berakar dari elit Apakah memiliki legitimasi secara kultural di masyarakat Dulu saya mengatakan sebenarnya grace road itu tidak ada pembelahan politik berdasarkan politik identitas Justru di tingkat elit Nah kali ini tidak banyak politik identitas karena elit-elit politik sekarang ini tidak ada yang incumbent Kemudian polanya bergeser luar biasa Itu tes saya Secara itu orang menyebut ketiadaan politik identitas itu karena Ya memang elit tidak menjadikan itu sebagai isu yang membentuk pola-pola baru Itu satu Nah ini membangun satu argumen bahwa Sejak dulu di Indonesia itu sebenarnya tidak begitu subur Disuburkan oleh kelompok menengah dan elit Nah sekarang ini tidak ada politik identitas Di kalangan gresel luar pembelahan dan sebagainya Itu karena Kalangan elit dan menengah itu tidak menjadikan politik identitas sebagai komunitas yang pokok Yang bisa dipromosikan di tingkat gresel luar Itu catatan gresel luar Yang kedua Saya rasa Saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Sekarang ini energi publik dipaksa untuk memperhatikan Bloking politik di tingkat elit Maka Dulu orang bicara tentang apakah Ketika kita Menguat politik identitas kemudian isu-isu subsansi tidak muncul Ya itu 2019 Nah sekarang Tidak menguat politik identitas apakah subsansi muncul Enggak juga Karena yang terjadi adalah Orang dipaksa untuk Menikmati tontonan Perpindahan Bloking Terus kemudian Pola-pola yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya Apakah ini kemajuan Tidak juga Nah dengan cara seperti ini saya ingin menekankan Apakah kampus punya harapan baru Dulu kampus ya begitu-begitu aja Cuman yang membedakan sekarang ini adalah Kampus diberi ruang untuk bisa campain Apakah yang kemarin itu statement yang kasih di UI itu baru enggak Karena 6 bulan yang lalu Ya kira-kira 6 bulan lalu Kami itu diundang Pimpinan 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 Indonesia Itu di cari Kampus tidak Kampus tidak Kampangnya itu tidak Mahasiswa tetap kembangnya Pertanyaannya adalah Kalau ada masalah tentang mahasiswa Pasti orang mengairkan dengan kampus Pertanyaannya adalah Apa kontribusi kampus pada demokrasi Khususnya Maka dengan cara seperti itu Jangan alami politik Atas dasar itu Yang membuat Orde baru itu melakukan depolitisasi De-delivisasi dan floating mask Yang menyebabkan Ketiadaan demokrasi Dan orang cenderung menjauhi politik Karena itu politik Cenderung dianggap penyakit Propaganda itu terjadi Apakah demokrasi berhasil Menghadirkan repolitisasi demokrasi Nah itu salah satunya Sangat ditentukan oleh Prankampus Prankampus yang seperti apa Yang saya ingatkan Kalau politik hanya ditapsir Sekedar perambutan kekuasaan Itu terlalu sederhana Yang membuat ada kekilauan Dianggap politik keburuk Pada sebenarnya keputusan-keputusan strategis Di Indonesia soal pangan Soal energi Soal kesehatan Soal pendidikan Soal layan publik Itu adalah keputusan politik Nah saya ingin Menunjukkan perkara Antara hukum dan politik Itu harus imbang Demokrasi ini tidak akan bisa hidup Kalau hanya menunggukan pada hukum Nah hukum ini harus Imbangin pada politik Nah sayangnya Politik ini belum direpresentasikan Suatu yang bagus Sehingga image politik buruk Nah apakah kemudian Kita tidak mau mengoreksi Ya harus koreksi Bukan kemudian menjauhkan politik Di dalam arena demokrasi Saya gagal loh Kalau demokrasi kita itu meriah Tapi politiknya mengalami Pemandulan Karena praktik depolitisasi New depolitisasi Itu ditandai oleh Banyaknya Politik itu disimplifikasi Seperti institusi-institusi Sehingga di mana Letak rakyat itu bisa berperan Maka fungsi representasi Itu harus berkuat Maka dorong itu Parlemen Partai politik Untuk lebih mendekati Kampus Mendekati Sibulusai T Mendekati organisasi Jangan dibelah Nah dengan caksinya itu Saya menyebut Waktu itu Pada pertemuan itu Lebih baik Kampus Ikut terlibat menjadi bagian Di dalam Mewarnai demokrasi Agar kampus tidak Anti politik Dan jika diuji Kampus ini diuji bahwa Dia juga Bisa menjadikan Pengetahuan itu Sebagai Alat untuk Mengarik kuasaan Nah Betulnya ini yang saya Tekankan waktu itu Saya Kami berencana Kedeputu ya September Oktober November ke depan Kita akan juga Lakukan desain tentang Penyelenggahan Kempen Tentu dengan format Yang tidak seperti Sekedar mobilisasi Pertarungan Contestasi gambar Dan sebagainya Tadi lebih dari sini Gagrasan Pemikiran Mampu track record Dan tematik Soal energi Soal pangan Atau soal Bahkan Soal tata ruang Agraria Dan seterusnya Nah ini Catatan saya Yang tadi Mas Gusti Randa Menyebut Kampus ini Sebenarnya Sangat relevan Kita bicara soal Apa Pemilu itu Nah karena Sekarang ini Kayak kampus Dipaksa Belajar Kampus Merdeka Itu belum Nyambung Antara Menterinya Dengan Institusi Di bawahnya Ide nya kan Sebetulnya Memberi ruang Bagi kampus Untuk kreatif Dan menempat Tapi sayangnya Kecendungannya Memilih Mainstreamnya Industri Padahal bisa juga Pendekatan Empowerment Yang lebih Spektrumnya Lebih luas Bicara soal Pesehatan Pendidikan Dan seterusnya Tidak semua Tidak semua Soal industri Itu Nah Kalau bicara soal Tadi Pemilu saya Mengatakan Bahwa Kampus Itu Perspektif Kampus Tentang Tentang Capres Itu kayak apa Sebagian Besar Kampus Kampus Di Indonesia Itu Ya Rata-rata Pura-pura Aja Pura-pura Tidak berpolitik Sebenarnya berpolitik Cuman Gara-gara Selama ini ditutup Kemudian Mencari cara Yang sifatnya Apa Sehingga Kalau Ada salahnya Itu biasanya Tidak ikut Asal menjawab Nah Oleh karena itu Kita harus Membuka Bahwa Apakah calon presiden Sekarang ini Harus Bisa Berkomunikasi Pada publik Dan publik Itu siapa Rakyat itu Di mana Posisinya Di dalam menentukan Nah saya punya Menikah Ini mas Sekarang ini Banyak Elit politik Kita itu Dalam menentukan Capres Maupun Capres Koalisi Itu tidak punya Perhatian pada Rakyat Dia hanya Memperhitungkan Pada Lembaga Survei Apa Akibatnya Ini terjadi Proses Kalau tidak Kalau tidak Disadari Pembangunan Politik Melalui Institusi Partai Ini nanti Akan mengalami Kekagetan Nah oleh Karena itu Saya usul Sebetulnya Ide nya Jalan saja Penentuan Capres Capres Itu Harus Memperhatikan Betul Dengan Berfungsi Struktur Partai Kebawah Mampu Mendiagnosis Sekarang Ini Pengurus Partai Itu Dianggap Representasi Konstituen Akibatnya Apa Pidasara Pidasini Terus Kemudian Berubah Lagi Misalkan Maka itu Anda bisa bayangkan konfigurasi dan komposisi tahun 2019 dan sekarang itu berubahnya luar biasa. Apakah ini disebut kemajuan atau kemunduran? Saya tidak mau komentar menilai ini kemunduran atau kemajuan. Tapi berbukti bahwa hampir semua partai itu mengalami oligarki luar biasa. Jadi jangan saling tudeng. Oligarki itu hanya terjadi A atau B. Hampir semua partai. Nah apakah kita mau mengoreksi itu? Cara mengoreksi nggak mungkin diingatkan sama partai. Yang harus mengingatkan ini sebenarnya adalah pemilih. Acara ini gimana? Saya setuju ya bahwa sekarang ini kita harus dekatkan partai itu dengan organ-organ sebelum saya. Saya lihat ini malam, sore, terus malamnya ada undangan makam malam. Bisa berubah loh kualisi. Sampalagi, sebetulnya mungkin ikut golf elitnya ketemu lagi di sana. Memepet gitu. Berubah lagi. Lalu muncul konferensi pers gitu ya. Nah, dunia imajinasi politik itu yang disiplifikasi oleh elit, itu sebetulnya saya tidak mengatakan betul-betulnya. Tetapi itu tidak berkorelasi positif pada mimpi besar pada kualitas demokrasi. Nah, oleh karena itu, maka misalnya sekarang ini ada paling tidak membaik. Ganjar, Anies, Prabowo, selama pemikiran Ahi. Kepatnya ini, dengan formasi politik yang formal, tentu ini belum final. Karena pasti akan nanti, dan orang bisa berspekulasi. Macam-macam gitu. Wah, ini udah direkasa sebelumnya. Itu bubur di mana-mana begitu. Tapi kalau ini diputar-putar terus di publik, diputar-putar terus di media, Ya, ini soal urusan koalisi dan sebagainya, ini jelas hanya ditentukan elit. Elit politik pun hanya tertentu, misalnya, apakah ya saudaranya atau bapaknya atau macam-macam. Nah, kalau ini terus direproduksi, maka saya tidak punya impi tentang peningkatan kualitas demokrasi. Sekalipun sekarang tidak ada politik identitas, tidak begitu mengawatirkan tentang pembelahan sosial di masyarakat. Tetapi, mimpi melahirkan perdebatan. Menguji, sebetulnya ini hanya orang pintar ngomong, ataukah orang pintar substansi, ataukah ini punya masa, ataukah dia hanya punya kekuatan kelompok tertentu, atau pintar lobby, dan sebagainya. Nah, atas dasar itu, maka kalau pertanyaan kampus ini, sebetulnya tidak ada bedanya nih yang lain. Tapi, sekarang ini momentum untuk mendekatkan kampus dengan undang itu, partai politik, kandijat itu, itu untuk berdiskusi dengan kampus. Tetapi, sekali lagi, kampus pun belum jamin akan melayarkan pencerahan. Karena sudah lama mengalami depolitisasi. Karena kampus itu sebagai besar, sejum-jumnya kalau orang nulis, ya untuk skopus. skopus itu dengan rakyat, asetnya berubah enggak gitu. Ya berubah ya, oh sorry. Jadi untuk kepentingan, apa? Kum, kum. Mengalami mbak. Nah, tantangan ke depan untuk saya adalah, kita itu harus mengajak, memanfaatkan waktu yang terbatas. Ini saya berdua hari itu, untuk mengangkat isu atau representasi isu ini, yang supaya energi kita tidak terbatas pada isu ini pasang siapa, ini pasang siapa. Ada kemajuan itu kalau kita bisa membawa itu. Dan saya tidak terlalu yakin bahwa partai sekarang ini mengalami reformasi besar-besaran. Ada sebagian yang mengalami perubahan, perbaikan gitu. Tapi belum menjadi mainstream gitu. Saya hanya berharap, ke depan ini kalau cara pandang kita bisa mengimbangi, menghadirkan kembali isu-isu di Gresel itu, ini akan menjadi basis pembentukan, basis pembentukan, basis pembentukan City Senji. Karena PR kita itu menciptakan pemilihan yang cerdas, menjadi warga negara yang aktif. Jadi itu yang poinnya, nah kampus mau nyumbang itu. Terus kemudian kampus sendiri juga harus berbenah. Karena kampus itu siput nyari mahasiswa, lalu pameran akreditasi di pelang-pelang. Di mana-mana ya politik, ya tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa dorong untuk dia berkontribusi, agar kualitas demokrasi akan kebaik. Saya kira itu aja. Terima kasih.